Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob KPK bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPKP Menemukan adanya dugaan fraud yang merugikan keuangan negara Mencapai 34 miliar di tiga rumah sakit swasta Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ini kan termasuk korupsi kan? Karena ini ada fraud Arti ini kan ada satu kesalahan atau kejahatan Di dalam tagihan-tagihan yang berhubungan dengan BPJS Sekarang rumah sakit itu kan seneng kan? Kalau sudah jadi rumah sakit BPJS Itu setiap pasien kalau tidak salah Biaya dokternya 18 ribu Terus biaya rumah sakitnya itu berapa gitu ya Tapi rumah sakit itu sekarang seneng ya Karena begitu kamu jadi rumah sakit BPJS Itu pasiennya jadi banyak sekali Obatnya dikasih Fasilitasnya dikasih Termasuk mesin-mesin Macam-macam lah ya Itu menjadi semacam reseki bagi rumah sakit Ya Tapi bayarnya kan gak langsung kontan Pembayarannya harus dilakukan belakangan Jadi dia harus mengajukan Bahwa bulan ini direkap Pasiennya berapa Ya pokoknya berapa malam yang harus dirawat Macam-macam itu Nah nanti masukkan ke BPJS Dari BPJS diproses Verifikasi macam-macam lah Mungkin 2-3 bulan lagi Uang itu turun Ya Tapi rumah sakit rumah sakit juga seneng Ya Karena banyak gitu Nah sekarang ada ketemuan Bahwa ada yang mark up Artinya begini Misalnya pasiennya itu seribu Dia nagainya pasiennya tiga ribu Ya Nah ini kan Berarti dia melakukan kesalahan Yang disengaja agar saya dapat duit banyak Ya Nah kalau ini kan yang dirugikan pemerintah Ya lah ini kemarin di Jawa Tengah Sama di Sumatera Utara Itu Yang dirugikan Ada 30 miliar lebih Itu yang ketahuan ya Nah kalau daerah lain bagaimana Ya kan ini pusing ini Ya jadi Sebetulnya kan Sekarang ini kan zaman yang mudah Ya Sepertinya itu Bisa Semua transaksi Itu Online Ya Kalau sudah online Sekarang ada satu Pasien yang ada di rumah sakit Di Jogja misalnya Itu kantornya BPJS di Jakarta Itu udah tahu Dalam waktu detik Yang sama Atau menit yang sama Ya Di Jogja ada Di Surabaya ada Di kota-kota kecil Ada Sragen ada Wonowgiri ada Ya Sana itu Pujudegoro ada Tuban ada Itu langsung Tut 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 Kantor Pusat Jakarta udah tahu Ya Pada menit Kesekian ini Ada berapa Pasien yang Masuk di dalam Rumah Sakit tertentu Nah Ini tiap hari Direkap Itu langsung Karena modelnya sudah online Lewat cloud Ya itu sudah ketemu Kejumlahnya sudah ketemu Jadi sebetulnya kalau bilang ada laporan Yang tidak benar itu Itu sebetulnya itu ya kebangetan Karena BPJS sudah pakai sistem online itu Tidak bisa lari Kalau kita lihat Supermarket-supermarket chain shop itu Itu juga begitu Setiap kasir itu terhubung dengan Server yang ada di kantor pusatnya Jakarta Begitu ada transaksi Langsung dia tahu Oh hari ini yang laku apa Misalnya Soeklin laku Dia sudah tahu Soeklin laku di sini Itu digunakan juga BPJS Heranya kenapa bisa bocor Jadi sebetulnya di sini yang diperlukan adalah Memang manusianya Manusianya ini jangan sampai macam-macam Ya sepanjang masih pakai online Tetapi dikatakan lagi down Maka menjadi catatan pakai manusia Itu memang bahaya Bisa terjadi penerewengan-penerewengan Seperti itu ya Padahal kalau dipikir ini sudah online Tapi kenapa korupsi masih saja terjadi Om Bob? Ya ini kalau kita mau lihat sebabnya itu ya Kita harus lihat dari atasnya ya Ya tadi ini Jadi semua itu tidak bisa tergantung sendiri Kalau sudah online Apa? Bebas korupsi Ternyata enggak Ya lah Karena orang-orang yang korupsi itu tidak takut Kalau korupsi cuma ketawanya apa? Apa yang dilakukan? Asal dana keuangan dikembalikan Maka hukumannya menjadi tidak ada Ya karena negara tidak dirugikan Nah sekarang korupsi yang gede-gede itu Di hukum ringan Bahkan kemarin ada yang tersangkut korupsi Tersangkut putusan-putusan yang ngawur itu terhadap hukuman Itu kan ketahuan Bahwa dia menerima suap Itu aja setelah dibebas tugaskan Ternyata putusan bebas tugas Itu dikalahkan Sama mahkamah yang diatasnya itu Jadi hukuman-hukuman untuk koruptor di Indonesia itu terlalu ringan Ya korupsinya ratusan miliar 200 miliar, 400 miliar Setelah di sidang yang terlalu lama Sidang utama, sidang kedua, keempat Macem-macem yang makan waktu 6 bulan lebih itu Itu ternyata hukumannya 12 tahun Setelah itu dendanya hanya 200 juta rupiah Padahal korupsinya 400 miliar Ya ini bagaimana? Belum nanti melihat sejarah Kalau sudah dihukum Dapat remisi Ya nanti mengajukan banding Hukumannya dipotong lagi Ya semua seperti itu Jadi kalau hukumannya 12 tahun Mungkin yang dijalanin cuma 4 tahun Ya remisi ini, remisi itu, macam-macam Tapi punya ngantongi duit 400 miliar Bagaimana? Ya orang mikir Waduh ini kalau ada kesempatan makan uang Ya makan uang aja Karena hukumannya ringan Nah ini yang menjadi celaka Jadi untuk menghindari masalah korupsi yang seperti ini Di samping sistem online yang sudah benar Manusianya juga harus benar Juga environment-nya harus benar Ya itu kalau orang korupsi akan masuk penjara Hukumannya berat Bila perlu diumumkan Supaya maaf Turunan-turunan itu Banyak orang ngomong Oh itu kan buru bapaknya korupsi Oh itu bapaknya korupsi Nah supaya orang tidak mau korupsi Karena korupsi itu hukumannya berat Dan sangat memalukan Nah sepanjang hukuman koruptor di Indonesia ini sudah masih ringan Ya susah ya untuk mengembasemi korupsi Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen